Terima kasih Penyerahan ini dilakukan setelah konferensi pers ungkat kasus perampokan tersebut Penyerahan tersebut sebagai komitmen dari kepolisian untuk mengungkap kejahatan Kombes Andri Ananta juga memberikan nasihat kepada para korbannya tidak trauma dengan adanya kejadian tersebut Salah satu keluarga korban perampokan ini, Lugiman mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jambi dan Polres Moro Jambi atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut Polda Jambi dengan jajarannya atau anggotanya juga kepada Kapolres Muara Jambi dengan jajarannya yang telah bisa mengungkap Yang telah mengungkap perampokan-perampokan ini khususnya di Sungai Bahar dan juga khususnya di rumah kami Dan semoga semua ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kecil juga bisa kepada semua dan juga kepada teman-teman yang kira-kira masih mengerti tentang ini Ya, mudah-mudahan nanti tidak akan terjadi lagi karena sudah tertangkap Sebagaimana sebelumnya, tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim Opsnal Polres Moro Jambi Menangkap tiga perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 6 Sungai Bahar Kabupaten Moro Jambi Kompletan pelaku tersebut terkenal sadis karena beraksi dengan mengancam dan menyekap korbannya Serta beraksi dengan membawa SMP Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan